Ini adalah kisah seorang pemuda asal Yogyakarta, berniat membantu orang tuanya yang terlilih tutang ratusan juta. Tapi dengan cara yang ia lakukan, ia berhasil membuat perusahaan beromset ratusan juta. Ikuti kisah selengkapnya berikut ini. Bayu adalah seorang penjual susu sapi murni sekaligus peternak sapi perah. Pemuda asal Yogyakarta ini mengawali bisnisnya sejak tahun 2011. Alasan utama dia terjun ke dunia bisnis ini tak lain dan tak bukan karena alasan finansial. Orang tuanya terbebani hutang yang cukup besar sehingga mengharuskan Bayu untuk ikut meringankan beban orang tuanya tersebut. Pada saat itu, Om Bayu sedang merintis usaha susu murninya. Bayu pun berinisiatif untuk ikut berjualan meski secara door-to-door. Sore hari sepulang sekolah, Bayu bergegas untuk ikut berjualan. Meski masih mengenakan seragam sekolah, ia tak malu untuk menjajakan dagangannya. Banyak orang yang merasa iba dengan Bayu dan membeli dagangannya tersebut. Dimulai dari 20 liter, 30 liter, sampai dengan 40 liter per hari bisa dijualnya. Hanya dibantu dengan 4 orang karyawan, Bayu dan omnya pun berhasil mengembangkan usaha susu sapi murninya tersebut. Perusahaannya tersebut berhasil menggurita di sekitar Jogja, Semarang, dan beberapa kota lainnya di Jawa Timur. Bahkan menurutnya dalam satu hari, usaha susu sapinya ini bisa menjual hingga 6 ton atau 6.000 liter. Namun tentu saja, usaha susu sapi tersebut tidak mulus-mulus saja. Ada halangan dan rintangan yang harus dilalui untuk bisa besar seperti sekarang ini. Salah satunya ialah mencari karyawan dalam rangka ekspansi bisnisnya tersebut. Dengan latar belakang SMK Informatika, Bayu pun menyebarkan informasi mengenai lowongan pekerjaan ini melalui media sosial. Informasi ini tentu saja disambut positif oleh masyarakat, terutama yang membutuhkan pekerjaan. Dari awalnya yang hanya 4 orang karyawan saja, sekarang jumlahnya mencapai ribuan orang. Bahkan mayoritas pekerjaannya ialah warga sekitar dari peternakan sapi perah yang dimilikinya. Selain itu, masalah lain yang harus dihadapi adalah cara pendistribusian susu murni tersebut. Bermodalkan motor saja tentu tidak cukup untuk melakukan pendistribusian dalam jumlah besar. Belum lagi jika medan yang dilalui cukup berat. Hal ini menyebabkan membengkaknya operasional perusahaan. Dalam merawat sapi perah, Bayu memberikan beberapa tips yang layak untuk dicoba. Bayu mengatakan bahwa sapi haruslah dibuat nyaman agar tidak mudah stres dan diberikan pakan yang berkualitas sehingga menghasilkan susu sapi yang berkualitas pula. Tak sampai di situ, selain menghasilkan susu sapi yang berkualitas, Bayu dan omnya pun ingin memberikan manfaat lebih luas lagi terutama bagi warga sekitarnya. Para peternak sapi lain yang berada di sekitar perusahaannya diberdayakan dengan cara dibeli susunya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran pada umumnya. Sehingga para peternak bisa meningkatkan kualitas pakan dan menghasilkan susu yang lebih baik dan memenuhi standar perusahaannya. Sementara pada bagian produksi, para ibu dilibatkan dalam bagian packing. Lebih jauh lagi, para marketing dari perusahaan juga harus mengedukasi pelanggan mengenai susu sapi ini mulai dari rasanya, gizi, hingga bagaimana susu sapi murni yang baik itu. Berbicara mengenai omset susu sapi murni, Bayu memberikan hitungan bahwa dari usaha, susu sapi murni tersebut bisa menghasilkan sampai 5 miliar per bulan. Sementara peternakan sapi perahnya sendiri mampu menghasilkan omset hingga 500 jutaan. Bayu pun memberikan tips menjadi pengusaha sukses. Menurutnya yang perlu didalami pertama kali ialah ilmu marketing. Karena menurutnya, pengusaha itu harus bisa menjual produknya dan tahu kemana harus menjual produknya tersebut. Tunggu kisah inspirasi lainnya di channel ini dengan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih telah menonton!